Tinggal anak-anak muda ini, ya ayo Kalau kita ingin memperbaiki negeri ini melalui olahraga, melalui musik, budaya ya kita ikut melakukan itu Ketika anak-anak muda, orang-orang baik tidak mau maju Dan menjadi wakil orang-orang baik juga Ya isinya cuma orang-orang jahat dong Ya insya Allah itu adalah wakil-wakil terbaik bangsa gitu Jadi lo harus pilih, jangan golput, jangan takut, ayo ikut Pemilu sebentar lagi, semua orang pasti berlomba-lomba untuk mencari suara Dan salah satu hal yang akan banyak disorot adalah Kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang banyak seperti olahraga dan juga musik Tapi Pak Jokowi pernah bilang, jangan campur aduk olahraga dan politik Makanya hari ini spesial banget di Kongko Bincang Pemilu episode 4 Kita akan ngobrolin soal olahraga, musik, dan politik Barengan sama Bang Richard Ahmad Halo Bang Halo Asik Pemerhati olahraga Pemerhati olahraga Apa nih Bang, yang diperhatikan olahraga apa biasanya nih? Ya kalau bicara tadi soal melibatkan masa banyak, kita sama-sama tau lah Sepak lem jadi dominan Jelas, kalau ngomongin musik kita juga bakalan ngobrol sama Bang Kojek Rep Betawi Halo, Assalamualaikum Pemirsa TVRI Waalaikumsalam Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat Sebelum kita ngobrol lebih panjang nih ya Kita bahas dulu deh dikit deh menurut Bang Richard atau Bang Kojek Hubungannya segitu erat kah? Antara olahraga dan musik dengan politik? Menurut, kalau bicara itu pasti erat lah Oke Karena kan gini, seseorang itu ingin tampil lebih cepat gitu ya Tentunya dia pasti mengendor salah satu Kalau dia suka olahraga pasti di salah satu cabang olahraga Betul Dan tentunya itu menjadi magnet elektron lebih cepat Karena lebih terkenal banget ya Lebih terkenal banget Dan mudah apalagi kalau bicara generasi Gen Z Bener Kalo diri Bang Kojek Bang? Ya sebenernya nggak usah repot-repot Kita lihat aja tuh caleg-caleg banyak musisinya Oh bener lagi? Bener lagi Tapi gue mau iniin dulu omongan lo yang pertama gitu kan Kata Bapak Presiden jangan menyempurkan olahraga dan politik Betul Nah tapi kita balik ke belakang nih lompat ke tempatnya Bang Richard nih ke sepak bola gitu Itu mau gue bahas tentang kita Ya kan? Sepak bola gitu Nah dulu ada orang yang fokus banget sama sepak bola Jakarta Muhammad Pesni Tamrin Justru dia waktu itu pas lagi support-supportnya sepak bola Dia lagi jadi anggota legislatif Bener Nah dan akhirnya dia men-support sepak bola dan akhirnya sekarang jadi Persija Jakarta gitu Ya Jadi sebenernya hubungannya tuh udah rat banget politik dan sepak bola Udah nggak bisa dipisahin sebenernya ya Nggak bisa dipisahkan Ya jangan kan kalo ngobrolin soal yang sudah besar gitu ya Sekarang mau jadi ketua umum Federasi ya Ya federasi atau supporter aja Kan pasti berpolitik Nah cuma anak-anak muda nih menanggapi politik yang seperti apa Bener Kalau lo tidak melek politik akhirnya Politik itu tidak berpihak sama lo Ujung-ujungnya kan lo cuma jadi alat politik Tapi ketika men-support seseorang dengan kebijakan yang dia mau gitu Kita punya kepentingan juga Itu kan akhirnya politik itu memihak kita Contoh misalkan ada yang pengen bangun sedun sepak bola Ya lo support terus akhirnya jadi kan itu akhirnya politik Balik ke kita juga Nah anak-anak muda nih generasi sekarang yang harus jadi melek politik Jangan apa-apa dibilangnya kayak Wah politik nih nggak bagus nggak bagus Ya ujung-ujungnya kan kita di negara yang punya kebijakan, pemerintah dan terus berpolitik Permasalahannya nih dari kita lahir sampai kita mati semuanya ditentukan oleh keputusan politik kan Masalahnya itu Tapi kalo misalnya Bang Kojik tadi ngomong Ya lo dukung siapa Ya kalo bisa yang lo dukung ada feedback baliknya buat kita kan Bang Kojik dukung siapa Nah Gak usah diomongin Gak usah diomongin Jadi misalkan gini kalo gue mendukung seseorang gitu ya Mendukung seseorang dari awal dia mau menjadi sesuatu Kan sesuai nggak sama visi misi hidup gue Bener Sesuai nggak sama fokus gue Gue fokusnya di musik sepak bola misalkan Musik lah gitu Dan budaya Nah calon ini mensupport musik dan budaya nggak? Baru janji atau udah ketahuan belum? Ketika dia mensupport itu minimal ada yang gue perjuangkan untuk musik dan budaya Agar orang ini juga nantinya mensupport balik musik dan budaya gitu Betul Ada yang lo perjuangkan lewat dia Lewat dia Nah jadi harus melek politik Genset Generasi milenial Jangan apa-apa dianggap Aduh politik nih nggak oke nih Nggak bagus nih negatif aja Jangan Gue ada yang mau nanya juga tentang itu tuh Tapi abis ini nih Bang Richard Sepak bola kan sebuah bisa dibilang Bukan olahraga lah industri di Indonesia ya Bukan olahraga lagi Tapi udah jadi industri yang gede banget di Indonesia Dari dulu nih pasti kalo ngomongin yang Bang Richard bilang Bang Richard ekspertis kan di sepak bola Setiap yang jadi ketua itu tuh Pasti ujung-ujungnya tuh mau ada jadi batu loncatan Iya kan Kalo Bang Richard sendiri sebagai pengamat olahraga Khususnya sepak bola nih Ngeliat itu gimana sih apakah ngerasa Wah olahraga gue dipolitisir nih apa gimana gitu Ya kalo bicara olahraga semua ya Ada kalo bicara saat ini Menteri-menteri ini juga naiknya juga terendose dari olahraga Bener Kan gitu Tapi kalo bicara sepak bola tentunya banyak kita nggak usah pungkiri lah Siapapun yang akan masuk di area olahraga sepak bola Tentunya punya tujuan yang lain Pasti Walaupun memang secara hati dia konsen dengan sepak bola Oh Gitu Tapi makanya generasi muda itu harus paham Yang mana dimanfaatkan atau yang mematkan itu keadaannya Wah menarik Sebenernya kalo misalnya mau dipakai itu tadi juga Muhammad Husni Tamri Iya Terus juga ketua PSSI yang kemarin jadi gubernur gitu kan Baru akan Gak yang sebelumnya Yang sebelumnya lagi udah jadi gubernur Sebenernya itu jadi tidak masalah ketika emang secara hati dia juga intu sepak bola Mau bantu juga Makanya ada beberapa Sebetulnya gue baru keliling dari Indonesia Dan itu temen-temen tidak masalah terkait soal siapapun ingin menjadi gubernur pelari sepak bola Ini gak masalah ya Asal dia memang kontribusinya juga ada buat sepak bolanya Nah itu dia tuh Itu yang jarang tuh jelas Tadi juga dibahas kayak yang penting Gua ini roots gua adalah musisi dan seniman Kalau lu mau gua dukung ya lu harus ada kontribusi nyatanya juga Karena kan generasi sekarang itu adanya di area itu Ada di musisi Ada di sepak bola Ada tempat beasiswa Kepemudaan misalkan gitu Nah area disitu Tinggal anak-anak muda ini Ya ayo Kalau kita ingin memperbaiki negeri ini Melalui olahraga Melalui musik Budaya ya kita ikut melakukan itu Wih si Asik ya Pokoknya yang penting siapapun yang mau fokus sama olahraga Musik gitu kan Mau jadi ketua apa dan segala macem Orang bunting di atas jembatan Yang penting gak rangkap jabatan Ya kan Itu aja gua Fokusnya yang bingung Iya 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 Manusia tuh kagak ada yang adik Iya bener Cuma manusia Multitasking itu ribet Ya tapi kalau emang bisa ya kenapa Gak mudah-mudahan aja Yang lagi rangkap nih bener-bener dua-duanya full 100% Tapi tadi Bang Gojek ngomongin soal anak muda mesti melek politik Permasalahan yang terjadi yang akan dihadapi 2024 Itu 52% pemilih itu adalah milenial dan Gen Z Lebih dari setengah Kemarin gua juga ngobrol di kota Tangerang sama Pak Wali Kota ya Ada KPU juga kita sosialisasi ke orang-orang Di kota Tangerang kalo gak salah milenial plus Gen Z itu sekitar 56% Lebih dari setengah nih Menurut Bang Gojek harus semelek apa anak muda ke politik Ya sebenernya kan anak-anak muda juga Apalagi pemilih pemula itu kan ya pasti masih ada di SMA gitu Ya Di kampus gitu yang baru masuk gitu Kelas 2 kelas 3 yang lagi lucu-lucunya lah ya Ya Mereka kan sebenernya udah belajar politik dari situ Pemilihan ketua OSIS Di rumah ikut Karang Taruna Dan macem-macem gitu ya Ya dia harus lebih ngelihat Apalagi orang sekarang kan gampang kan Sosial media lihat dan segala macem Harus Mau milih ya lu tinggal lihat visi-misinya Tontonin tuh Youtubenya yang mau nyalon-nyalonin dan segala macem Sesuai gak sama hati lu gitu Nah yang pasti Semua bebas memilih siapapun yang dia suka Asal jangan sampai golput Nanti suaranya jadi diambil orang yang tidak bertanggung jawab Itu aja sih sebenernya Golput bahaya banget Parah Iya 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 Kalau Bang Richard gimana ngelihat Seberapa melek sih harusnya anak muda terhadap politik Yang pertama anak-anak muda ini harus paham dulu Proses soal ini kan tidak semua di provinsi sama Lembarannya yang akan dicobos 19 Februari nanti Ada yang 4 lembar 14 Februari sorry Oh iya 14 Februari ada yang 4 lembar ada yang 5 lembar Nah ini juga aspirasi anak muda generasi Z ini Harus nyampe nih Salah satu misalkan presidennya siapa Oke Lalu misalkan calegnya DPRD DPR RI nya DPR RI nya DPR RI siapa Ini kan berkesenambungan Kalau dia misalkan backgroundnya sebagai musisi Berarti kan harus ada ruang banyak terkait musisinya Bener Belajar terkait soal disitu Kalau backgroundnya dia pecinta basket Musa dan seterusnya Berarti harus ada tokoh yang juga improve disitu Untuk bisa memberikan arah-arah politiknya kan gitu Iya 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 Bener sih Tapi walaupun kayak gitu kan kemarin Piala dunia di Indonesia nyaris terlaksana ya Nyaris terlaksana Detik-detik akhir tiba-tiba gak jadilah gitu ya Karena ada satu negara yang ya begitu deh pokoknya kan Kalau misal dilihat dari itu kan Kayaknya keputusan si penyelenggaraan ini Terkait banget sama politikan Itu bisa bikin gagal yang rugi adalah timnas sendiri Karena kalau misalnya kita sih Sekarang realisis aja ya Kalau ikut kualifikasi kayaknya gak mungkin kan Iya kan sekarang kan Nah kalau dari kemarin kasus itu Dari insan sepak bola itu gimana sih Mostly marah atau gimana Ya kalau bicara soal Ini apa namanya Pencinta sepak bola itu sudah marah Oke Marah ke salah satu partai tertentu Betul Dia berharap bahwa ini bisa mengangkat citranya Tapi terus drop Kan gitu Karena memang sepak bola ini tidak bisa masuk secara-cara vulgar sebenarnya Tapi irisan-irisannya tentunya bisa Nah kalau kita tarik lagi Kan ketua federasinya hari ini kan juga naikin elektronnya dari sepak bola Betul Ada irisan politiknya Kasarnya gambar-gambarnya kira-kira begitu Nah tapi kan basis masa realnya tidak ada dia Iya betul Makanya dia berharap elektoral ini naik melalui sepak bola Melalui apa yang dia jadi terobosan-terobosan Nah kemudian apakah nanti dia masuk dalam bursa nomor 2 atau tidak tergantung nanti pilihan di partit politik Betul Yang penting kan biasanya orang akan dipilih ketika dia namanya tinggi banget Tinggi Wow semudah itu sekarang ya Semudah itu Dan tentunya Karena tokoh di dalam musuhnya adalah salah satu menteri menko di jangkaui Yang kuning ya Boleh spandoknya banyak banget Kok udah jadi ketua ya Apakah dia dulunya jago wushu Ternyata kan ya emang gak harus kayak gitu Yang penting bisa manage Kalau musisi nih Balik lagi nih ya Musisi kan sekarang Sama politik tuh kayaknya musik udah susah banget dipisahin ya Terutama beberapa musisi yang tadi Bang Wojek juga bilang Musisi aja pada nyalek ya kan Terus juga kemarin kita sempet lah melihat ada sebuah band yang dihujat abis-abisan Karena kok lu begitu sih gak ditaringnya sekarang gitu kan Itu gimana tuh kita ngeliatnya tuh Ya sebenernya akan akhirnya balik lagi Lu musisi, lu seniman, ya lu punya hak pilih kan Harusnya kan dibiarkan aja ya Ketika lu dukung ini ya biarin aja Kalo dukungan yang berbeda sayangnya Di Indonesia kan sekarang modelnya like or dislike doang Ketika orang pilih ini udah gue gak suka sama lu Karena gue pilih yang lain Kan itu gak boleh sebenernya Nah sebenernya Kalau ada salah satu band yang akhirnya sekarang dianggap tidak bersuara lagi Ya udah itu pilihan politiknya dia Itu pilihan hidupnya dia Kita yang lain Ya ketika memilih yang lain ya silahkan memilih yang lain Cuma kalo balik tadi ke obrolan ke sepak bola U20 gitu ya Kasian juga temen-temen musisi yang udah bikin tim songnya gak jadi Udah naik ke Youtube Udah promo segala macem Toto nya gak jadi kan Salah satu yang bikin ya Itu kan sebenernya Sebenernya jadi salah satu juga yang Akhirnya kesian gitu Dari musisi, nah kalo dari musisi sendiri dan musik Memang pasti berdekatan berdampingan dengan politik Segala sesuatu kegiatan politik, kampanye dan lain-lain Pasti membutuhkan hiburan Musisi Dan ketika sekarang ya akhirnya musik dan lagu Itu kan bisa dijadikan alat untuk mengajak orang kan Iya setuju banget Nah itu hal yang paling simple untuk mengajak orang Diajaknya lewat musik gitu Ini pengalaman di pilkada nih kayaknya Apa yang mau bikin lagi nih Tapi kabar-kabarnya Apa yang disampaikan Kojek betul Kabar-kabarnya yang kemarin Bicara U20 kan U17 Ya mudah-mudahan jadi dah yang ini Usahain dong Ini kemudian jadi Dan jadi di stadion yang dibangga-banggakan Bang Kojek juga Betul Eh tapi nih kalo misalnya negara yang kemarin dilarang itu Dia ikutan lagi gimana? Oh engga Engga masalah Kan negara itu engga masuk Oh engga masuk Oh kan desain lancar Engga masuk Engga masuk Makanya teman-teman yang kemarin mungkin Tanda kutir gagal di U20 Sama teman-teman volunteer yang ya generasi milenial Kemungkinan akan dipakai di U17 Amin Mungkin jadi ya Kita sih ga mikirin Si calonnya nanti lebih tinggi lah Kita mikirin olahraganya aja kan Oh iya Pengalaman yang bagus banget Kalau mau bicara kelas dunia ya ini harus jalan ya Iya lah Momentumnya ga ada lagi Kapan lagi kita ketemu ke main-main Brazil Argentina Iya 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 Tapi mungkin prestasi kita akan berubah gitu Kalo dulu kan Perancis misalkan Brazil Perancis pernah kalah sama Brazil Brazil pernah kalah sama Perancis Inggris pernah kalah sama Brazil sama Perancis Indonesia mah ga pernah kalah sama 3 negara ini Ya kan ga pernah main Ga pernah lawan ga pernah mau kalah Pemirsa TVRI setuju kan nih kalo ada pertandingan ini Ntar prestasi kita ga bakalan ada lagi Tapi kalo ngomongin tadi kan Semua orang bilang nih politisi-politisi lama Itu pasti selalu bilang Lu anak-anak muda daripada teriak-teriak Daripada ngomong-ngomong tidak ada saluran yang jelas Lu masuklah ke politik Lu nyalek kek Lu apa kek Mungkin ga sih anak muda masuk gitu Kan sekarang kita tau Ongkosnya gede banget bos Miliaran bos Pasti Tapi ada berapa skema kalo terkait soal gimana caranya kita mau jadi Gimana dia gimana dia Menariknya menariknya Kan ini kalo bicara anak muda pasti banyak lah Kita bicara partai politik disitu ada sahab-sahab partai Yang disini anak muda Yang juga backgroundnya banyak Ada budaya, ada musisi, ada lelara dan seterusnya Tinggal pola yang seseorang mau nyalek itu tergantung Kalo hari ini pasti ditanya punya modal berapa Betul Kan begitu pernah berapa Tapi ada juga kalo misalkan Kayak Bang Kojek nih Dia mau jadi DPD Pasti sudah ada jalurnya Bener Iya Kan gitu Follower sudah banyak Well known Semua orang tau Jakarta udah pasti Namanya jelas Kojek rap Betawi Pasti bisa mewakili orang-orang Betawi Sehingga sama kalo kita aktifis-aktifis musik, aktifis budaya Kita pake jalur itu Artinya ongkosnya tidak terlalu mahal Nah Tapi kalo dia tidak punya jaringan Pengen jadi sesuatu orang dalam jalur politik Pasti ongkosnya mahal Jadi mahal Karena katanya ongkos itu dua Ada ongkos kapital Ada ongkos sosial Kalo sosialnya udah kenceng nih Kapitalnya gak usah kenceng-kenceng Oh iya Tapi mau nyalek gak ntar? Hah? Kepikiran gak? Kepikiran ada 2029 kira-kira iya Salman Gimana dengan musik? Gimana dengan musik? Ya bener tadi Yang dibilang sama Bang Richard Semua ada jalannya sebenernya Kalo lo memang udah fokus Dan memang mau gitu Kayak orang banyak yang mendorong gue untuk itu gitu Tapi gue sekarang ngerasa ya Gue mau jadi seniman dan budayawan dulu aja Oke Karena Apa namanya Mengembangkan budaya, musik Di Jakarta Betawi Dan bahkan Indonesia Ya gue Gak perlu jadi anggota dewan dulu Ya Gitu Gue bisa mendorong Justru nya mereka untuk nanti Membuat kebijakan-kebijakan yang akhirnya Men support musik dan budaya gitu kan Oke Nah gue sekarang disitu dulu Kalo nanti 2029 mau maju Kan gak tau Kalo sekarang cuma bisa bilang amin Amin dulu, amin dulu kan Ini amin nya bener-bener amin apa Menyasar ke paslon tertentu nih Ya tergantung pemerintah terperi kan Tergantung pemerintah terperi kan Tergantung pemerintah terperi kan Tapi berarti keinginan mah ada ya Ada pasti Ada pasti bang Karena ya itu yang dibilang tadi Kalo kita mau fokus sama salah satu bidang Ketika anak-anak muda Orang-orang baik tidak mau maju Dan menjadi wakil orang-orang baik juga Ya isinya cuma orang-orang jahat dong Sama kaya omongan gini Kalo kita selalu ngomong yang waras ngalah Dunia bakal diatur sama orang-orang gila nanti Betul Iya Nah ini buktinya berapa nih bang Calon anggota legislatif yang mantan Napi Banyak kan Banyak Kemarin dirilis sudah tanya tuh Nih gue sih sebagai pribadi aja ya Kalo liat kaya gitu Kalo biasa jangan dipilih lah Kan jelas-jelas mantan Napi korupsi Nah Iya kan Ini kan problemnya adalah Bahwa partai politiknya menampung itu Iya Atau mungkin ya Mungkin ya Bapilunya tidak Tidak tahu data detailnya Hmm Gitu Atau di salah satu Dapil Itu kekurang tokoh Mau tidak mau Orang tersebut Dipasang Tapi emang ada peraturan ya bang Richard Kalo kita di bawah 4 tahun Atau 5 tahun gitu Hukumannya Itu boleh nyalon lagi Memang memang boleh Kalo di atas 5 tahun itu baru gak boleh Gak boleh Makanya ingkrahnya di bawah 5 tahun Memang boleh Iya Tapi kan lajimnya orang Iya lah Tapi di Indonesia kayaknya gak sadar diri soalnya Iya Tapi kalo di Indonesia gak ada tau Mantan Napi korupsinya gak mungkin lah Kita kan orangnya Ya moralnya bagus bagus gitu Itu banyak lagi kan Memir saatnya Itu mah di Konoha kali Tinggal Tinggal generasi milenial Gen Z yang akhirnya Harus Harus bener-bener lihat Siapa calonnya gitu Dan lo bener-bener harus sekarang ya belajar Iya Makanya harus melek politik Itulah dia Bener Jangan sampai lo golput Jangan sampai lo asal-asalan gitu Tapi permasalahannya nih ya Kita masuk ke TPS nih 14 Februari Iya Itu kertas tuh banyak banget Iya DPRD kota aja Atau kabupaten Itu kalo misalnya full semuanya Ada 180 orang Iya betul Provinsi juga Terus juga belum DPR RI Belum DPD Belum Presiden Kalo Presiden kita tau lah ya Iya Masalahnya kan di 4 kertas ini Mostly kita kagak kenal nih Iya iya kan Dan tidak ada fotonya Iya Hanya DPD ada foto Oh iya Oh iya Nah itu gimana lah gitu Itu berarti kalo kita nyoblo standar partainya Itu otomatis nyampainya ke yang nomor 1 gitu ya Bang Enggak Kalo partainya suaranya masuk suara partai Suara partai Tapi kalo misalkan di partai tersebut Ilham nomor 4 kan kan itu Dan suaranya terbanyak Iya Suara partai itu pindah ke Ilham Itu dia Amin Amin Kalo misalnya kita ngomongin secara spesifik nih ya Kan kalo Bang Kojek musisi dan budayawan Tapi secara spesifik Apa sih yang mau diharapkan ke orang-orang yang duduk di sana Karena yang pengen banget diperjuangin Misalnya nih Wah sekarang nih budayawan sama musisi Masa tua nya berantakan nih Misalnya gitu Apa sih yang bener-bener spesifik pengen diperjuangin Iya sebenernya kalo dari musisi ya hak kekayaan intelektual lah Itu isu ini banget ya Iya itu kan isu yang sangat kenceng banget Makanya mungkin temen-temen musisi juga akhirnya nyalek Mau memperjuangkan itu Mudah-mudahan Mudah-mudahan kalo memang mereka ada di sana Nanti ya memperjuangkan itu Bener-bener royalty jelas Gitu kan kemarin juga Gue di sosial media tuh lagi rame banget Apa namanya Drummer, ex-drummer Gigi Oh iya iya tuh dia cerita tuh Nah itu dia cerita sampai sekarang alhamdulillah Masih dapet Masih dapet Nah itu kan akhirnya balik lagi ketergantung Group nya kan Iya Dan manajemen nya kan Nah itu Nah banyak juga kasus-kasus yang akhirnya Berantem Tidak dapet Yang setahun tuh cuma dapet setara Rika Ruslan Itu setahun dapet royaltinya cuma 150 ribu Masa sih? Ya bener Rika Ruslan legend Nah makanya dia ribut kan dengan mantan band nya Nah mudah-mudahan hal itu kan tidak akan terjadi lagi kalo kebijakan nya jelas kan Iya sih Nah akhirnya tidak ada lagi ribut-ribut antara personil band dan band sebelumnya Nah mudah-mudahan deh Itu sebenernya yang gue harapkan banget Kalo dari segi budayanya Ya mudah-mudahan juga ya Indonesia kan luas gitu Budayanya sangat luas banget Ya jangan sampai ada budaya lain Budaya Indonesia yang dicuri lagi sama bangsa lain Aduh apalagi tetangga tuh Balik lagi hak kekayaan intelektual lagi Yang harus terus diperjuangkan Sama salah satunya kan belum lama misalkan Pantun juga jadi warisan budayata benda di UNESCO Bener Nah yang gitu-gitunya tuh harus kuat harus kenceng Oh bener sih Jangan kita mempromosikan terus pariwisata kita Ujung-ujungnya misalkan Bali lagi dipromosiin Terus tapi lu tidak mengatur juga wisatawan yang hadir kesana Akhirnya rusuh Oh bener Nyewa motor belum bisa naik motor Nah bro kesana no bro kesini Nah kan gak kebayang Begitu-begituan di tempat umum Di tempat ibadah Gak ngajak lah gila Maksud gue kalo mau kayak gitu videonya yang clear Jangan burung gitu ya Nah maksudnya gitu tuh bang Kalo dari bola nih yang bang Richard bener-bener pengen perjuangkan apa nih Ya kalo memang di amanahnya misalkan gue jadi dewan Pastinya kan bicara gini Olahraga itu adalah pertama adalah infrastrukturnya Ya Infrastruktur di Jakarta itu minim Semuanya memang punya PMD Jakarta atau Indonesia Ya seluruhnya lah Kalo Jakarta aja ya minim apalagi lain ya Nah sekarang ini misalkan yang terbaru lah pekan olahraga pelajar Ini baru selesai kemarin Ini pun kalo di Menpora itu ada apa namanya Petunjukan itu provinsi mengelak semuanya Karena? Ya karena dia gak siap fasilitasnya Oh gitu Karena makanya harusnya pemerintah itu tidak hanya menunggu waktu Harusnya infrastruktur itu jalan sesuai dengan permintaan daerah-daerah semua Oke Itu satu Kedua ya tentunya terkait soal mantan-mantan atlet Jangan sampai mantan atlet yang bawa nama bangsa jadi security Sedih banget sih itu Jadi supir salah satu TV swasta Oke Sampai pernah ada yang ketangkep gara-gara jadi penjual narkoba Nah ini kan ini penting buat pembaruan lah kira-kira gitu Nah ini harus ada peraturannya Kan sekarang kalo kemarin ada Undang-Undang Keluargaan yang baru Itu belum akomodir semuanya Tapi kan sekarang udah ada ya memang banyak ya Si mantan atlet dapat medali emas aja Medalinya dijual buat makan itu kan kayak Ya Allah sedih banget gitu Cuman kan kemarin udah sempet juga banyak diberita Beberapa atlet yang di PNS kan Sekarang udah jadi PNS nih Ya itu kan 5 tahun terakhir ini Iya sih Bicaranya yang kita ambil contoh misalkan LSP kalah Iya itu ya Itu aja belum sejahtera sehari-hari ini Ada mantan sepak bola Alexander Pulalo Oh iya tuh Jadi supir di salah satu TV swasta Oh iya Wah gila dulu terkenal banget dulu ya Nah contoh-contoh itu yang harus memang Kita nih maksudnya siapapun lah ya Apalagi kalo konsennya di Kalau di DPR RI komisi 10 misalkan Ya dia harus bisa melakukan hal itu yang baik Setuju banget sih Setuju banget Bagaimanapun dia Naruh nama Indonesia di internasional loh Iya Seluruh dunia Seluruh dunia Tapi sekarang Bang Richard konsernnya Salah satunya yang spesifik banget sepak bola ini Gue mau nanya deh Kenapa sih bola kita jelek mulu Padahal ya Padahal kalo misalnya kita lihat nih Warga Eropa kan sedikit orangnya Tapi bisa menghasilkan 22 orang yang mainnya jago banget Di Indonesia nih 250 juta lebih Masa gak ada sih 22 orang yang jago banget gitu Bulu tangkis aja bisa Bisa kan bulu tangkis Iya Karena kalo Ini bicara bulu tangkis Karena berjenjang Oke Kompetisinya berjenjang Festivalnya berjenjang Nah kalo sepak bola di Indonesia terbatas Yang direbutin kuenya hanya Liga 1 Liga 1 Liga 2 Liga 3 nya gak mau dilihat lah gitu ya Itu dilihat juga Cuma bukan itu maksudnya Aspeknya harus ada regulasi terbaru EPA nya Akademi elitnya itu Yang di U16, U17 Itu harus berjenjang Oke Sampai kompetisi yang U12, U10 seterusnya Nah kalo di Eropa itu banyak Makanya gue tuh pernah jemput Kontingen Indonesia U15 berlagak di Itali Menang Oh iya 1-0 lawan Itali Wiss Gila Nah selalu kita lihat kayak gitu Selalu kita lihat kayak gitu Misalnya nih Lihat di U17 Mainnya bagus U20 mainnya bagus Tadi U15 mainnya bagus Setiap masuk ke senior Ya gitu lagi Sebenernya gak langsung ke senior lah Misalnya gini nih Karena gue pernah jadi manager Timnas 19 Eranya Indah Safi waktu IFF Myanmar Egy dan Witan Oh iya 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 Ini bagus nih Tapi pas kayak itu Temen temen kan mencar Tanda kutip mereka kalo sudah mencar Tidak ada yang ngontrol Larinya ketemu perempuan Begitu 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 Tidak, apa namanya Kompetisi mudanya tidak berjenjang Oke Kalau luar negeri berjenjang Dan itu selalu continue gitu Bener sih Iya sih, itu yang terasa banget ya Terasa banget Setelah 17, atau 19, atau 20 Mereka bagus begitu Setelah itu yaudah Jadi biasa aja lagi Iya kan Mungkin budayanya kali itu Bang Koje Iya boleh Budayanya ketika udah tenang Pengennya cepet tenang Masuk iklan Main film Padahal kan fokusnya di sepak bola Nggak menyalahkan juga Tapi Bang Mau nanya nih Sebenarnya Fokusnya ketika di sepak bola gitu Dia di tiap tim itu ada Ada Psikolognya nggak sih Dia ada Terus ada orang yang mengontrol Hal-hal itu nggak sih Sebenarnya seharusnya Kalau kita berkaca dengan FIFA Harusnya ada Oke Dan baru Ya 2 tahun terakhir Liga 1 Diharuskan ada psikolog Oh gini Baru 2 tahun terakhir ya Yang mudah-mudahan akan depan enggak deh Amin Amin Semoga bukan menin curhat aja ya Atau si golok ya Emang banyak juga sih Gue denger-denger Yang tadi Bang Kojek bilang Baru Pokoknya sekarang kita tahu deh nih Ini pemain Kalau terkenal di sebuah Piala-piala apapun lah ya Pasti ujung-ucungnya dia bakal makan sosis Itu pasti tuh Kalau udah megang sosis Berarti udah sukses orangnya Udah gitu kan tadi Dibilang kayak Punya duit dikit Langsung kayak kaget Punya duit gitu Wah gitu Loh kemana 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 Karena harusnya Apa namanya Pelaku ya Atau pemain sepak bola itu Atau atlet kemanapun Mestilah dia bisa membangun Apa namanya Sisi lainnya Tidak hanya Dia bermain bola Tapi kan sisi lainnya Artinya ada salah satu Pemantan pemain Sudah hari ini bikin pokes Misalkan Ya benar Benar Jadi sisi lainnya itu dibangun Dimaksimalkan Tapi banyak pemain kita Kadang-kadang kaget Dengan eforia Ketenarannya Duit dan tenar Bisa merubah orang ya Berubah banget Bang Kojek nih Kalau tadi kan ngomongin Soal kita mau Cerita tentang Culture nih Yang Bang Kojek Perjuangkan Mau yang diperjuangkan tuh Culture si Betawi Pada Secara khusus Atau nasional sih Ya sebenarnya kan Kalau gue memang Lagi menjalankan Culture ya Betawi Jakarta gitu Tapi Ya gue sebagai Ex-anggota Dewan Kesenian Jakarta juga kan Gue melihat Budaya di Indonesia kan Ya semakin luas Betul Dan memang harusnya Juga ya Budaya ini benar-benar Fokus diperjuangkan Ya tadi Karena ini kan warisan Warisan budaya Dan bahkan banyak Warisan budaya tak benda Yang tidak nampak Yang nampak aja Kadang dicuri orang Apalagi yang tidak nampak Ini tugas pemerintah nih Gimana caranya Gue belum lama lihat Di Instastory nih Misalkan Instastory Ada Radio Day Di Malaysia Ya tetap aja Yang kita dengar Disitu Orangnya main musik Dan lagunya Rasa sayang Padahal di Malaysia Padahal di Malaysia Dan itu kan sempat jadi perdebatan Itu yang memang Malaysia ngerasa Itu budaya Melayu Dan ini Indonesia Ngerasa budaya Indonesia Nah hal-hal yang itu Yang harusnya ditelusuri Lebih banyak Dan harusnya pemerintah juga Fokus punya Bagian-bagian tertentu Yang mengurusi hal-hal itu Gitu Iya Mengurusi budaya yang akhirnya Terjaga sama kita Gitu Ratusan tahun Baru akhirnya kembali Misalkan Yang dari Belanda kemarin Baru kembali Justru banyak yang bilang Di Belanda aja jangan pulang Iya Karena kalau pulang Ngeri nih Bahaya nih Bisa hilang Bisa rusak Bisa apa Kalau disana kan terjaga Terjaga Terawat gitu ya Ujung-ujungnya di Jalan Surabaya Itu dia Itu dia Tapi kalau misalnya kita ngomongin Soal budaya ya Gue kan Gue ngajar di salah satu universitas Di Tangerang lah ya Itu kalau mahasiswa gue-gua Tanya nih Budaya Tangerang apa Itu gak ada yang bisa jawab Makanan khas Tangerang Itu gak ada yang bisa jawab Gimana seorang budayawan melihat Apakah anak-anak muda sekarang itu Melek dengan Maksudnya gini Peduli aja deh Soalnya gini Pernah waktu tahun 2018 Kalau gak salah ya Gue masih siaran di radio yang lama Yang anak muda banget Di situ tuh gempar Gara-gara ada astronot Dari bumi Ke USS Universal Space Station Itu dia ngelist lagu Ada beberapa lagu BTS tuh Yang dimasukin ke dalam itu Wah army seluruh Indonesia gempar banget Padahal mereka gak tau Tahun 1979 Voyager 1 Pesawat ulang-alik Tanpa awak pertama Amerika Itu meluncur ke luar negeri Yang Memang didesain untuk ilang Ditemuin sama alien Isi itu pitingan emas Semua suara di dunia Dari mulai Suara air Suara burung Suara orang Sampai suara musik Nah musik ini Ada 11 musik yang kepilih Nomor satunya Johan Sebastian Bach Nomor sepuluhnya Kalau gak salah Mozart Nomor duanya Gending ketawang Puspo Warno Yang ngarang Mangkun negara keempat Bahkan Ada Profesor musik Namanya Robert E. Brown Bilang Gending ketawang Puspo Warno ini Saking indahnya Nadanya Seperti sengaja Diciptakan untuk menyapa Alien Gitu Anak-anak muda Menurut Bang Kojek sekarang Kepeduliannya gimana sih Emang budaya Apa secuek itu Atau gimana Nah ya kan Sebenernya kan Ya bukan cuek Tapi kan memang Akhirnya Zaman makin kesini Makin banyak Kita akan pengaruhnya Dari luar Social media juga Gitu Gak salah Dengan Misalkan Dateng budaya Korea Ke sini Itu dibangunnya sedemikian rupa Dari berpuluh tahun lalu Ada kementeriannya juga Bener Ya disini kan Ya memang itu dibuat Dirancang gitu Ya ketika disini Ya akhirnya dinikmati sama kita Dari film-filmnya Musiknya gitu Ya tinggal bagian kitanya nih Generasi-generasi yang masih meneruskan budaya Harus memperkenalkan juga sama Anak-anak muda Dan makanya gue bikinnya Kojek Krep Betawi Jadi menurut gue Budaya tuh bukan cuma Lestari Tapi harus berkembang Harus berinovasi Biar diterima sama anak-anak sekarang Iya Nah Cekokinnya pelan-pelan Nah kalau tadi Abang bilang gitu Oh gue tanya nih Di Tangerang segala macam Memang kesian sebenernya Tangerang Bekasi Itu kan sama Jakarta Gitu kan Bogor Itu kan sebenernya semuanya Betawi Cuma dipisahkan sama Wilayah aja Wilayah aja Teritori aja Makanya ada wacana untuk Jakarta Raya kan Ya ada wacana itu Kembalikan lagi untuk hal itu ya Ya memang ya mudah-mudahan jadi Hal-hal yang baik gitu Karena sama Gue ke Bekasi Ya makanan ya gabus pucung juga Pecak gurame juga Ketika ke daerah Tangsel ya sama Disini ada pecak gurame enak Ada dulu di Jagakarsa Pecak gurame Haji Bule Masih ada Kedemenannya BP Nah akhirnya Kitanya nih yang harus terus memperkenalkan Gitu kan Apalagi anak-anak yang sekarang Gak bisa tuh kita bilang Salahin Oh lu gak bener lu Lu harusnya begini Gak bisa kan orang-orang sekarang Susah sekarang Nah apalagi Youtube Youtube itu kan ibaratnya Dia menu restoran Betul Nah ketika lo tampilkan Ada yang tampilkan Korea Segala macam Nah silahkan Anak-anak muda memilih Nah tapi jangan sampai Makanya kita yang seniman-seniman atau musisi atau budayawan di Jakarta bahkan di Indonesia Tidak ngasih menu juga disitu Nah Nah biar sama tuh Makanya kita perbanyak lah hal-hal yang seperti itu di Youtube kita Biar anak-anak muda juga mau mempelajari hal itu Gitu Jadi ya gak ada salahnya lah Gue juga udah suka ngeliat kok ondel-ondel tiba-tiba nyanyinya BLACKPINK Hahaha Masa Masa Iya Tapi kan hal itu ya harusnya jadi pencampuran akulturasi budaya yang baik gitu Kalau kita bisa memperkenalkan Neliatnya di pinggir jalan ya Tapi pake rekaman tau Iya sih itu Tapi gue juga jadi nonton Korea sekarang banget Cakep-cakep Karena memang sih Korea itu mereka punya APBN nya mereka khusus untuk mempromosikan musik dan dramanya Ya karena pendapatan terbesarnya Korea sekarang dari itu juga Iya salah satu pendapatan terbesar Kemarin ada Pak Emrus kalau gak salah ya Pengamat politik dia bilang Amerika itu pendapatan keduanya Pendapatan pertamanya dari jual senjata Dan turunannya Pendapatan keduanya dari musik dan film Nah Gila gak seorang eh sebuah negara Industri lah industri film ya Iya Amerika loh Gila kan Dan itu kan mereka juga sering mensusupi Apa namanya agenda politik mereka di film-film dong Banget Banget Anak-anak muda ya harus melek sama politik Itu sih Setuju lagi Bang Richard nih kalau misalnya kita ngomongin soal bola Gue waktu kecil gue ikutan SSB Pokoknya setiap seminggu 2-3 kali Pasti orang tua gue ngetren latihan bola Latihan bola lu anak laki-anak laki gitu kan Kalau misalnya sekarang tuh dari Dari berapa sih Yang udah ada resmi dan Bener-bener tertata dengan bagus gitu ya Dari usia berapa 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 gitu Sebenernya juga belum tertata bagus Oh belum Belum Jadi SSB ini banyak lah Nah itu Apalagi kalau SSB belum terdaftar di ASKOT-nya Oke Belum terdaftar di ASKOT-nya Atau belum terdaftar di Ini kan juga harus tertata Nah kebanyakan di usia-usia muda di Indonesia Juga masih dalam posisi colong ungur Oke Yang juga harus dibenahi oleh Apa namanya ya Anggota Dewan kita Atau teman-anak muda yang ingin terjun ke politik Misalnya gitu Itu sebenarnya satu Kedua misalkan Ini ada Kalau di nasional kan ada RSKO ya Sekolah Olahraga Ini pun mau dihapuskan sama Pak Memporna Oh iya Karena Iya karena Gak ngerti nih Kalau kemarin tuh isunya justru Gue itu terima laporan dari teman-teman pelatih Pelatih di nasional Bahwa ada pelatih silat di coret Padahal pelatih ini membawa Indonesia Menang di kancah internasional Justru Mereka-mereka mau dilepas dari sana Justru kan bukannya si sekolah yang di Ragunan itu ya Sekolah udah pindah Oh bukan udah pindah ya Jadi kalau yang di Ragunan itu hanya PPOP punyanya Jakarta Nah sekarang yang punyanya nasional Punyanya pemerintah ada di Cibubur Makanya bukannya si sekolah itu banyak sekali Menelurkan atlet-atlet yang Medalinya juga gak main-main gitu Ya makanya Kemarin justru akhirnya Coba gue menyampaikan Apa namanya Unek-unek dari teman-teman pelatih Teman-teman atlet Gue sampeinlah ke salah satu deputi di Menpora Agar memang ditindak lanjutin Bahwa ini sekolah ini penting Yang mencetak sejarah Yang mencetak atlet secara internasional Jangan juga dikasih Anggaran kecil Iya sih Masalahnya nih yang kelihatan banget lah Banyak orang yang bilang Kenapa sih Eropa Amerika Dan negara-negara lain itu Lebih berkembang Karena Satu Kalau ngomongin soal anggaran ya Gizi dan nutrisinya beda Beda Di sini pemain bola liga satu aja Bisa kita lihat makan nasi padang Kalau di luar Cristiano Ronaldo Sehari makanya delapan kali Dia bilang bikin menu-menunya tuh Itu sih memang anggaran itu Makanya klub-klub profesional hari ini Dua tahun terakhir Dia akhirnya mau gak mau Ngontrak ahli gizi Ahli gizi Baru dua tahun terakhir ya Barang rambat bis sekolah Lagi-lagi dua tahun terakhir Ada kejadian Apasih dua tahun yang lalu Karena ada klub yang sudah bicara profesional Tapi perlakunya tidak profesional Oke Gimana caranya kita mencetak Partlet handal Tapi kalau ininya tidak jalan Kemarin ada lagi nih Liga dua Ini klubnya bagus kan Menurut semua Tapi bayangin Dia mau uji coba Ke Jogja Lewat darat Ya Udah capek dulu Nah hal-hal kayak gitu Yang memang harus diselambungkan Antara kementerian Pemudanan luar raga Di spora daerahnya Kabupaten kota harus irama Mana yang boleh buat Kaderah Sesi Boleh dipakai untuk Pembantu SSB Mana yang tidak Oke Gitu Jadi APBD itu Tidak semua bisa dipakai Secara profesional Iya Tapi boleh dipakai Untuk pengembangan Iya Paling gak sih minimal Kita mau usahainnya APBD-nya segini Kepakainya segini dah Gitu ya Karena makanya sekarang kan Ada presiden Mengeluarkan peraturan baru nih Bahwa APBD Boleh dipakai Untuk olahraga Tapi untuk pembinaan Tidak boleh untuk profesional Iya Itu wajar sih ya Terus sekarang ada fenomena Artis-artis pada beli klub bola nih Positif Ini kan udah sekitar berapa lama ya Mungkin sekitar 2 tahunan ya Sampai sekarang nih Kalau dari dunia bola Positif apa negatif sih? Tanda kutipnya Sebenarnya tadi Baik lagi Bahwa banyak orang Yang ingin menaruh Sesuatu Angkanya disitu Kadang-kadang Salah satu Di manajemen Yang punya artis Yang punya bola Tapi memang dia targetnya Ya industri Iya Pasti kan Pasti kan Tapi memang dia juga Menghitungnya Tidak segila orang ya Kalau dia ngitung betul Kosnya Berapa nih setahun kemarin Lalu dia incoming Dapat Kalau rugi Ya gila caranya nih Ruginya harus tertutupi Misalkan Dan memang dia Menampungnya Anak muda semua tuh Oh Menampungnya di manajemennya Segala macem tuh Anak muda Bagus lah Sebenarnya sih Bagus ya Tapi ada juga yang udah gak kuat Angkat-ngat Ya pasti Bo si Tongkosa gede banget Itu Kalau Bo Gojek nih Sebenarnya Idealnya Ini kan dari tadi kita ngomongin Soal politik Olahraga Dan juga musik Kita juga udah bahas Pro kontra lah tadi nih Pada bermusik Pada apa Segalanya Idealnya Hubungan musik Amat politik tuh Bolehnya Sejauh apa sih Ya sebenarnya Kalau kayak gitu Gue gak bisa ngelarang juga Gak ada batasan-batasan Akhirnya balik lagi Ke individu Lo mau nyemplung ke politik Sejauh mana Lo mau Sebagai musisi Mau mensupport yang mana Gitu kan Akhirnya balik lagi Ke pribadi masing-masing Dan punya tujuan masing-masing Dan inget nih Ya kan Pemirsa TVRI Jadi kayak Orang tuh Berbuat baik Pasti ada tujuan ya Gak bisa kita tepis Gak ada yang ikhlas lah Pasti ada tujuannya Gimana Lo bertujuan Untuk hal itu Ya kayak tadi yang gue bilang Ketika gue support misalkan salah satu calon legislatif Atau salah satu calon di pilkada Atau di pilpres Ya karena dia sesuai sama hati gue Yang fokus disitu juga Nah jadi mulai Ya kita memandangnya jangan terlalu luas Kalau generasi-generasi sekarang Mau pilih Wakilnya nanti di DPR MPR gitu Terus juga mau Presiden gitu Ya lo harus sesuai sama jalan lo Visi-visi lo Itu aja Kayak fokus di sepak bola Fokus di olahraga Ya silahkan lo memilih Calon yang fokus disitu Karena ya Semua yang berkaitan sama musik Sama olahraga Di negara kita Otomatis Berkaitan juga sama kebijakan politik Betul sekali Tapi yang penting Yang penting mah Kita harus komit aja Kayak gue punya Apa Menyadikan klub sepak bola putri Ya itu alatnya Lagu itu ya Sampai bola putri ya Kita ambil contoh Presiden Cina itu adalah Ketua Federasi Tenis Meja Dunia Presiden Cina Artinya dia fokus Pengembangan tenis meja Dia juga ngurusin Negaranya Lalu Ada pendadang menteri Itali Pemilik AC Milan Artinya kan fokus Apa yang diperjuangkan Dilakukan gitu Sama di Indonesia pun Siapapun yang mau jadi Pemimpin negara ini Kalau dia memang Fokus di budaya Di musik Di olahraga Ya lakukan aja yang terbaik Kan gitu Iya sih Setuju Mendingan spesifik lah Daripada Cuman janji-janji Si akan lebih baik Si akan lebih Gak-gak spesifik Malah Susah kita bayangin ya Tapi waktu Bantuin orang di pilkada nih Bang Project nih Kan tadi bilang Musisi ya Bebas dong Gue boleh menyorakan Ada gak sih Komen-komen yang Against yang Ah gue unfollow aja Siapa lu ah gitu Nah itu sebenarnya kan Akhirnya itu Orang yang antipati Dengan politik Gitu kan Yang awal Misalkan gue dateng Ke salah satu Acara gitu Yang ada Calon gubernur Dan wakil gubernur Waktu itu Iya Nah gue sebagai orang Jakarta Gue fokus sama musik Sama budaya Sama sepak bola Jakarta juga Gue ngerasa Oh kok Jakarta Stadionnya Gak ada Dia Tadinya bahkan Dari MH Tamrin Punya stadion Ah stadion B Sampai terakhir tahun menteng Lebak bulus Terus segala macam Lapangan ikada Yang dulu dikasih Itu udah gak ada Nah harusnya kan Kita punya utang nih Sama Bang Tamrin nih Membaliin stadion Yang udah pernah dia kasih Untuk tim sepak bola kita Mana nih Gue mencoba ketemu Yang Paslon ini Enggak Ketemu Paslon ini Enggak Nanya Yang ini berani gak Enggak Yang ini berani gak Enggak Akhirnya gue meranikan diri Dateng ke salah satu Paslon itu Gue tanya di atas Panggung Terus dia berstatement Jadi gak jadi Saya akan bangun stadion Sama wakilnya Rame kan Ger tuh kan Ger kan Akhirnya ger Tetep aja gue di bilang Wah ini mah settingan nih Orangnya Paslon itu Padahal enggak Gitu Padahal tidak Dan akhirnya Ketika kayak gitu Gue fokus Memilih dia Oke Gue harus kawal dia Sampai jadi dong Dan untungnya Pas jadi dibangun Karena Apa yang gue lakukan Ketika gue melakukan hal itu Gue harus melakukan hal-hal lain dong Salah satu hal yang gue lakukan Gue tidak percaya sama omongan Iya Temu lagi diundang Sebagai Sebagai bintang tamu Kelar nyanyi Gue ajak tuh Calon wakil gubernurnya Ke atas panggung Ayo bang nyanyi bareng Terus saya nyanyi bareng Di kantong gue Udah ada kontrak politik Udah ada kontrak politik Matrenya udah ada Tinggal pulpen gak ada Pulpen gak ada Mau gak mau Suka gak suka Suka di tanah tangan dong Bener Ini di tanah tangan disitu Selesai di tanah tangan Gue kawal terus Setiap pertemuan sama Media dan segala macem Ya gue harus terus Menyuarakan hal itu Iya setuju Sampai jadi Sampai jadi Dan akhirnya Jadi Dan bisa dinikmati juga Harusnya 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 bisa dinikmati Mudah-mudahan gak terjegal politik ya Harusnya bisa dinikmati Karena bagus banget Ya gue sih Ya akhirnya ketika Banyak-banyak Statement negatif Ya gue lurus aja Seperti yang tadi Bang Richard bilang Lo fokus aja sama tujuan lo Ketika lo fokus sama tujuan lo Sekarang silahkan nikmati bersama Karena itu bukan stadion gue juga Itu stadion milik bersama Yang bisa kita nikmati Alhamdulillah Akhirnya bisa bayar utang Atau Bang Tamrin Bener Alhamdulillah Minimal jadi sejarah baik Buat diri gue sendiri Dan keluarga gue gitu sih Musik Iya karena bisa gue ceritain Nama anak gue Bener-bener Itu berbuah manis Bener-bener real ya Ya Dan akan dipakai jadi Pembukaan Vanyu Iya Rumput udah diganti Masalah rumput Rambut berbulan-bulan Ampun Bang Richard terakhir nih Sekali lagi kita membahaskan Soalnya 52% pemilih Nanti itu adalah Anak-anak muda Dan yang sekarang ditakutkan banget Adalah mereka tuh golput Bang Richard dong Minta pesen Buat anak muda Dan pemirsa TVRI ini ya Satu biar jangan golput Dua Pilih pemimpin Mesti yang bagaimana Ya buat Pemirsa TVRI Tentukan anak muda nih Di Indonesia Jadi kalau memang Masih minder Menyampaikan pendapatnya Unek-uneknya Ayo Gue bisa bantu Mau kemana Kalau bicara capres Berarti kan ini harus ada Kantong-kantong suaranya Kan Nah ayo kita sampaikan Itu satu Kedua Tentunya temen-temen itu kan Punya Punya background Saya kalau S2 nya mau keluar negeri Misalkan gitu Nah itu kita sambungkan Gitu Atau background yang lain Nah yang ketiga Jangan pernah takut Suarakan semuanya Terkait soal Impian-impian anak muda Kedepannya Betul Keren Milih pemimpin yang gimana Milih pemimpin Pemimpin yang bagaimana Yang jelas fokus Fokus ya Rangkap gak apa-apa Yang paling fokus ya Fokus Rangkapnya Pak dulu Kalau Bang Gojek Iya 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 Sesuai Nanti Di Februari kan Tanggal 14 dong Hari kasih sayang dong Ya kan Kalau lo sayang sama negara lo Cinta sama negara lo Suara lo kasih buat negara lo Siapapun yang lo pilih Itu insya Allah Yang juga Misalkan pilpres gitu Yang mengajukan dia Jadi calon presiden Wakil presiden Ya insya Allah Itu adalah wakil-wakil Terbaik Bangsa gitu Jadi lo harus pilih Jangan golput Jangan takut Ayo ikut Gile Thank you banget nih Siap Kita Kongkwo Bincang Politiknya Mesti udahan dulu Sejam gak kerasa Ini sebenarnya kurang nih Kalau ngomongin politik bisa panjang Panjang Kita lanjut ya Gak jadi pamit Sampai ketemu lagi Barakat Sama Ilham Ramdana Di Kongkwo Bincang Politik Episode selanjutnya Terima kasih Bang Gojek Sampai ketemu lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax